Pemirsa sebuah gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Bagan Pete Alambarajo, Kota Jambi, disegel tim gabungan Polda Jambi, Denpom, dan Satpol PP Kota Jambi. Gudang minyak yang diduga baru ditinggal sudah dua minggu tersebut terbukti tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan pengolahan limbah. Jumat siang, tim gabungan Polda Jambi, Denpom, Dua Jambi, dan Satpol PP Kota Jambi menggeruduk gudang minyak ilegal dan tempat pengolahan minyak oplosan di Jalan Lingkar Barat, Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo. Di dalam gudang tersebut, petugas tidak menemukan pekerja, namun tampak dari suasana gudang minyak tersebut belum lama ditinggal beraktifitas. Gudang tersebut diduga tempat pengolahan minyak oplosan. Kasat Pol PP Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, gudang minyak itu langsung disegel petugas karena terbukti tidak memiliki izin maupun melanggar pengolahan dan pengendalian limbah. Kedepan pihaknya akan memanggil pemilik gudang ataupun pemilik tanah apakah tanah tersebut disewa oleh seseorang. Pada saat ini kita temukan di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo, ada salah satu tempat yang memang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Kita temukan di dalam koditas orang yang berdiri ada, namun bangunan tersebut sudah menganggar penda nomor 3 tahun 2015, kita juga penda nomor 7 tahun 2015 tentang pengolahan limbah dan pengendalian limbah. Nah, dasar perda inilah kita melakukan perindakan, walaupun orang yang tidak ada, tapi karena disaksikan dengan lurah, maka kita lakukan penutupan sementara karena bangunan itu tidak ada izin. Sementara itu, Suherman, lurah Bagan Pete yang ikut menyaksikan langsung penyegelan itu mengatakan, pihaknya tak mengetahui adanya aktivitas gudang itu karena tertutup rapat. Dirinya hanya mengetahui aktivitas cucian mobil yang ada di depan gudang. Terus serang saja, Pak. Saya tidak tahu persengan bahwa di sini ada gudang. Oh, baru? Iya. Kalau ini cucian mobil, saya tahu. Oh, gitu. Tapi kalau kondisi gudang, saya tidak tahu. Oh, baru mengetahui saat ini, Pak. Baru tahu saat ini. Untuk pemiliknya sendiri, siapa, Pak? Kalau pemilik, kalau menurut terang daripada RT, yang memiliki tanah. Tanah itu Pak Teng. Tanah, ya. Tapi kalau yang memiliki solar ini, Pak RT juga sama. Teng itu siapa, Pak? Teng itu siapa, Pak RT juga. Untuk alamat rumah itu belum paham. Oh, oke. Di Masanjaya, Cek TV, laporkan.